Ya, Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi, kita masih membahas bagaimana industri makanan dan minuman di Indonesia ini terpukul dari pelemahan rupiah. Saya masih bersama Bulana dan juga ada Pak Adi di sini, tadi Pak Adi sudah bicara beberapa hal begitu terkait dengan masalah regulasi juga, kemudian juga ketidakmudahan berusaha, dan masing-masing daerah pasti berbeda ketika itu ditanyakan Bulana. Nah, dengan kondisi yang memang rupiah semakin melemah, prediksi Anda ke depan seperti apa? Lalu apa yang memang harus dilakukan BI dari sisi kebijakan moneter dan juga pemerintah saat ini? Ya, kalau melihat memang masih ada faktor eksternal yang masih terus bergejolak ya, kita ketahui ini Presiden Trump itu selalu entah weekend suka nge-tweet ya Pak ya, tahu-tahu ngomong apa gitu ya, sehingga menimbulkan gejolak. Itu memang ada ketidakpastian ya, dari kebijakan di Amerika yang membuat orang cenderung memegang cash. Nah, ketika memegang cash, cash yang dipegang adalah safe haven currency yaitu US dollar. Jadi, dollar sendiri menguat. Di sisi yang lain, China rupanya juga mengambil kesempatan dengan melemahkan yuan-nya. Padahal yuan-nya sudah melemah, tapi makin dilemahkan. Untuk apa? Mengkompensasi kenaikan impor tarif di Amerika supaya harga barang China, walaupun sudah dikenakan tarif, relatif masih tidak terlalu mahal buat orang Amerika. Jadi, kita dapat pukulan dari dua, penguatan dollar dan pelemahan yuan. Nah, ini bagaimana mengatasinya tentu sangat sulit ya, dilematis sekali bagi Bank Indonesia. Tetapi, mandat Bank Indonesia adalah stabilisasi rupiah, jadi at all cost mereka akan stabilkan rupiah. Nah, memang ada resiko ini terhadap sektor yang non-moneter ini. Tentunya, PI dengan instrumen yang paling utama adalah menaikan suku bunga. Belum lagi kita bicara The Fed yang masih akan menaikan bunga. Jadi, tekanan bunga naik itu sudah di depan mata. Nah, ini tentunya akan mengambil, artinya ada resiko di sektor real yang mungkin agak tertahan. Selain rupiah itu sendiri, juga kenaikan bunga akan membuat pelaku usaha akan mengurangi produksinya. Sementara konsumsi rumah tangga memang pasca puasa lebaran biasanya juga sudah turun. Jadi, ya, sementara kita akan melihat situasi yang memang tidak terlalu enak sih, Mbak. Di semester dua ya. Nah, harapannya tinggal di sisi fiskal, supaya semaksimal mungkin belanja pemerintah itu bisa dilakukan. Kita kan dalam beberapa tahun terakhir belum pernah kejadian anggaran itu 100% terrealisasi. Nah, mudah-mudahan dalam 2-3 bulan sampai akhir tahun ini, pemerintah betul-betul membuat realisasi dari anggarannya menjadi lebih cepat. Sehingga bisa menimbulkan confidence gitu ya. Sedikitnya mengurangi penurunan di investasi atau di konsumsi tadi atau di ekspor, sehingga agak sedikit terbantu dengan pengeluaran pemerintah. Jadi, harapannya memang fiskalnya harus ekspansi. Fiskal harus ekspansi? Harus ekspansi. Nah, sekarang fiskal sendiri, seperti kata Bu Sri Mulyani, PNPB, penerima negara bukan pajak juga sudah membaik karena efek dari harga komunitas dan rupiah yang melemah untuk menguntungkan dari sisi fiskal. Ada windfall yang diterima oleh pemerintah dengan harga minyak mentah yang di atas asumsi, dengan rupiah yang juga melemah. Saya kira kita nggak perlu khawatir dengan defisit, sehingga kalau perlu memang ada juga penambahan penambahan. Fundamental ekonomi dengan kondisi lupiah yang terus melemah saat ini, sampai hari ini, Bu. Apakah memang masih on track atau memang kita patut resah? Mungkin sementara masih dalam kondisi baik lah ya. Cukup baik gitu ya. Baik ya? Ya. Oke, artinya kita masih on track saat ini? Ya, saya kira sih masih bisa kita anggap itu sebagai hal yang baik. Tapi, pemerintah harus tadi, fiskalnya ini harus diperkuat. Karena moneternya ini nggak punya, apa namanya, kenaikan suku bunga dari nggak bisa dihindari. Baik, baik. Oke, Bulana tadi bilang bahwa memang faktor eksternal kita tidak bisa hindari, tapi ada hal yang memang harus diantisipasi oleh pemerintah, walaupun kita masih on track saat ini, tapi kita tidak tahu bahwa pelemahan ini bisa bergejolak kembali. Pak Adi, seperti apa kurs rupiah yang memang harusnya bisa diantisipasi oleh pemerintah? Levelnya seberapa, sehingga industri makanan minuman kita tetap terjaga, Pak? Kalau saya lihat ya, dari mata uang rupiah sebaik, ini sudah menuju ke seimbangan baru kalau saya lihat ya. Yang paling penting bagi industri itu adalah stabil. Itu yang paling penting. Jangan naik, jangan turun, kejolak terus-menerus. Dan mungkin kalau melihat kondisi eksternal, kemudian kondisi saat ini, mungkin sekitar 14 sampai maksimum 14.500 ini harus dijaga, jangan sampai naik lagi di atas itu. Range-nya berada di 14.000 ya? Dan yang paling penting juga, kita harus berupaya antara pemerintah dengan dunia usaha sama-sama melakukan double track. Satu, mengurangi import bahan baku semaksimal mungkin, kemudian meningkatkan ekspor. Dua hal ini yang harus dilakukan. Tapi tidak mudah itu dua-dua. Kita harus tarik sebenarnya untuk meningkatkan ekspor harus bagaimana. Bagaimana meningkatkan daya saing kita. Bagaimana membenahi regulasi-regulasi dalam negeri yang membebani industri dan lain sebagainya. Supaya daya saing kita meningkat. Di sisi bahan baku juga demikian. Yang tadi saya katakan, sinkronisasi program dari hulu, intermediate sampai ke hilirnya. Ini semua harus dibedah satu persatu, kemudian pemerintah harus fokus bagaimana melaksanakan ini gitu ya. Karena memang tadi Bulana katakan, banyak program-program pemerintah yang sebenarnya bagus. Tinggal bagaimana implementasinya dilaksanakan dengan konsisten, dengan baik. Sehingga kita semua bisa dengan double track ini bisa mengurangi defisit. Ini yang paling penting gitu ya. Supaya pelemahan rupiah tidak terus berlanjut. Artinya sudah ada yang dilakukan juga oleh GAPMI terkait dengan bagaimana supaya nilai tukar rupiah ini tetap stabil dan juga bisa menguat rupiah? Dari sisi perusahaan tentunya ya tidak perlu ditanya lagi efisiensi terus-menerus itu pasti dilakukan ya. Kemudian kita sedang mencari alternatif-alternatif bahan baku yang bisa menggantikan ya. Kemudian kita juga sedang memikirkan apakah perlu penggantian kemasan dan lain sebagainya, penggantian ukuran. Supaya kita tetap bisa melayani masyarakat sesuai dengan daya belinya. Tidak perlu menaikkan harga dan lain sebagainya seperti itu. Jalan terakhir kalau semua ini sudah tidak mungkin, apalagi profit sudah tidak ada. Mau tidak mau kan jalan terakhir kan pasti naik harga gitu. Nah yang kalau naik harga korbannya semuanya gitu. Konsumen korban, perusahaan berkorban. Akhirnya pertumbuhan ekonomi juga mungkin akan terkoreksi gitu. Ini yang harus dihindari gitu ya. Nah sementara beberapa anggota kami saya sudah tanyakan lebih banyak memilih tidak menaikkan harga. Meskipun tergerus marginnya. Artinya dari sisi Gapni sendiri. Saham juga tadi ya saya lihat hampir semua turun gitu ya. Saham juga turun hanya satu yang agak tinggi ya itu Mayora ya. Karena memang ekspornya bagus. Dia ekspornya 50% lebih gitu. Nah ini yang menjadi catatan karena mereka menikmati sekali gitu dengan ini gitu. Oke oke. Ketika inflasi tidak bisa terjaga dan juga sektor konsumsi akhirnya juga terganggu gara-gara kenaikan dan juga pelemahan rupiah ini. Maka ini yang memang agak mengkhawatirkan. Bukan agak mengkhawatirkan lagi. Memang harus segera diatasi karena kita berpacu dengan waktu dan kondisi eksternal tidak bisa kita hindari. Begitu ya Pak ya. Nanti kita akan bahas lagi pemirsa di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami dalam Hot Economy.